selamat menikmati disini saya ingin mempresentasikan tentang tema saya yaitu membangun jiwa kepemimpinan melalui kegiatan OSIS marilah kita bersama-sama membayangkan setiap hari kita pergi ke sekolah belajar materi di kelas lalu pulang pastinya akan terasa sangat monoton dan membosankan dan hanya akan memicum munculnya pengaruh negatif di dalam lingkungan sekolah maka dari itu disinilah diperlukan kegiatan-kegiatan kreatif lainnya yang bisa diselenggarakan oleh pihak sekolah melalui OSIS OSIS sendiri merupakan organisasi resmi sekolah sebagai wadah untuk siswa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan tanggung jawab serta partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah OSIS memiliki peran penting dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mendukung kreatifitas dan keterampilan sosial siswa dari sinilah peran kepemimpinan dibutuhkan sebagaimana arti atau definisinya ialah kemampuan atau tindakan seseorang dalam memimpin, mengarahkan, atau memandu sekelompok orang atau organisasi dalam konteks manajemen atau organisasi kepemimpinan sering dihubungkan dengan keterampilan komunikasi pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya manusia dengan mengikuti kegiatan OSIS tanpa kita sadari kita diajarkan dan dilatih jiwa kepemimpinan serta keterampilan komunikasi dalam menyelenggarakan kegiatan sekolah pastinya kita dituntut untuk kreatif dalam menyampaikan aspirasi dan ide serta mengarahkan murid-murid lain selama penyelenggaran kegiatan lalu kita diajarkan untuk memecahkan sebuah masalah contoh di dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan pasti pasti sekali akan sangat banyak dijumpai oleh masalah karena perbedaan pendapat lah perbedaan pemikiran lah dan yang lain-lainnya dan disinilah tugas kita sebagai pemimpin bagaimana untuk bijak dalam mengambil keputusan dan terakhir adalah pengelolaan SDM bagaimana kita mengelola murid-murid untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dengan mengajak mengarahkan dan memotivasi siswa-siswi lain guna tercapainya tujuan kegiatan anggota bukan berarti tidak memimpin karena sejatinya dalam Islam setiap individu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan setiap yang dilakukan nantinya akan diminta pertanggung jawabannya maka dari itu kita sebagai pemimpin alangkah baiknya sekitar sama-sama menjaga sikap dan bertanggung jawab karena apa yang dilakukan dilihat dan ditiru oleh anggota lain mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan kepada kalian kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih